Halo teman-teman, welcome back to my channel Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3 Masih dengan tema 1 Subtema 2, pembelajaran yang ketiga Langsung saja ya teman-teman Masih ingatkah kamu dengan gerakan sulat dan mematangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya Jadi ya teman-teman, pada gerakan tari yang sudah dipelajari itu ada Yang merupakan gerakan tari yang lemah Ataupun yang digerakan dengan secara kuat Nah gerakan lemah itu yang seperti apa contohnya Gerakan kuat itu yang seperti apa contohnya Mari kita amati bersama-sama gambar berikut ini ya Jadi ada tepuk tangan Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari direntangkan, dibelokkan Putar pergelangan, atur depan, dilentikan, ayo tepuk tangan Nah jadi gerakan-gerakan seperti Ini yang pertama Mengangkat Tangan ya Itu mengangkat tangan kanan Itu merupakan gerakan Kuat ya, termasuk kuat Ini mengangkat tangan kiri juga kuat Ini juga gerakan kuat Ini kuat Sedangkan untuk Ini memegang telinga Nah itu termasuk gerakan lemah Kemudian ini memutar-mutar pergelakan tangan juga termasuk lemah Nah kemudian masih ada ya Gerakan mengangkat tangan ke depan Ini juga kuat Kemudian ini ada gerakan memutar-mutar jari Tangan itu lemah Ini sama Kemudian ada tepuk tangan Tepuk tangan itu termasuk gerakan tangannya kuat Nah agar bisa menari dengan lancar, lincah, dan kompak dengan teman-teman Berarti kalian harus berlatih dengan tekun ya Agar dapat menari dengan baik Untuk menari kita itu membutuhkan yang namanya tenaga Dan tenaga itu kita peroleh dari makanan Maka jagalah makanan yang kita makan Agar selalu bersih dan menyehatkan Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergisi Akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik Nah jadi teman-teman ada dua tipe makanan Yang pertama makanan bersih dan menyehatkan Ada juga makanan yang tidak bersih dan tidak menyehatkan Sekarang kita amati gambar makanan berikut ini Kemudian beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari Kemudian beri tanda silang Pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia Nah misalnya disini pertama itu ada gambar apa ini Buah-buahan Nah buah-buahan itu sebaiknya dimakan setiap hari Berarti tandanya disini adalah centang Mengapa? Karena buah-buahan itu mengandung namanya vitamin Dan mineral Misalnya ada kan vitamin C Itu untuk kesehatan gigi kita, busi kita, kulit ya Kemudian vitamin A itu kesehatan mata Kemudian ada juga yang mengandung vitamin B itu kulit ya Dan masih banyak lainnya Nah itulah mengapa kita wajib mengkonsumsi atau memakan buah-buahan setiap hari Kan buah-buahan banyak macamnya ya Kemudian yang kedua ini ada gambar permen Untuk makanan berupa permen ini Sebaiknya kita hindari atau kalau terpaksanya kita boleh makan sesekali saja ya Berarti tandanya adalah silang Mengapa seperti itu? Karena permen itu mengandung gula yang tinggi ya Gula yang tinggi itu nanti pengaruhnya kurang baik untuk kesehatan kita Misalnya apa akan menyebabkan kita menderita namanya penyakit diabetes melitus Nah efeknya kalau sudah punya penyakit diabetes nanti akan menjadi penyakit lain-lainnya Oleh karena itu permen itu tidak disarankan untuk dimakan setiap hari Kita lanjut ke gambar yang ketiga Ada ini namanya es krim Nah es krim ini juga ya mengandung gula yang tinggi Oleh karena itu sebaiknya dihindari atau boleh sesekali saja ya Karena alasannya gula tinggi Lanjut ke gambar yang keempat ada coklat ya Ini juga sama gulanya tinggi maka tandanya silang Lanjut gambar kelima Ini ada susu ya Susu kotak Susu itu mengandung protein hewani karena berasal dari hewan Gunanya apa susu itu? Untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita ya Sumber protein Maka tandanya adalah centang Karena si protein hewani Kemudian gambar selanjutnya itu ada lauk-lauk ya Di sini ada ayam Ada telur Ada tempe Tahu Ada daging Ada ikan Ini sangat penting untuk kita makan setiap hari Maka tandanya centang ya Alasannya kenapa? Karena ini juga sebagai sumber protein Untuk ayam, telur, ikan, daging itu protein hewani Sedangkan untuk tahu dan tempe itu protein nabati Jadi protein hewani itu berasal dari hewan Sedangkan protein nabati itu berasal dari tumbuhan Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita Jadi tadi kan salah satu makanan yang wajib kita makan setiap hari itu adalah buah Dan buah itu dari mana kita dapatkan? Buah-buahan dapat kita dapatkan dari pasar atau penjual buah Banyak petani melakukan perkembang biakan buatan untuk buah-buahan Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat Melalui kegiatan perkembang biakan buatan Petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen Melalui kegiatan pencangkokan Sebuah perkebunan ceruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam dua kali panen? Jawabannya 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800 Itu merupakan penjumlahan dari panen pertama dan panen kedua ya Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah Jadi penjumlahan itu ada bersusun ke bawah, ada bersusun ke samping seperti contoh ini ya Kita bisa menggunakan kedua-duanya yang menurut kita paling mudah Untuk apa? Untuk menyelesaikan soal di bawah ini Pada musim panen dihasilkan dua keranjang buah jambu Keranjang pertama berisi 1.750 buah Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu Berapa jumlah buah jambu dalam dua keranjang tersebut? Nah berarti ini penjumlahan antara keranjang pertama dan kedua Nah cara yang mudah untuk menjumlahkan dua bilangan Itu dengan menggunakan cara bersusun ke bawah Maka kita tulis saja 1.750 Kemudian ditambah 1.850 Kita jumlahkan dari satuannya ya 0 ditambah 0 0 5 ditambah 5 10 Maka ditulisnya satuannya Satuannya itu 0 Puluhannya kemana? Puluhannya kita simpan di sini Kemudian 1 ditambah 7 Itu kan 8 8 ditambah 8 6 Tulisnya adalah 6 Nah kita namanya menggunakan teknik menyimpan dalam penjumlahan ya Ini nyimpan 1 ya Karena 16 nyimpan 1 Terus kita hitung 1 ditambah 1 2 ditambah 1 3 Maka hasilnya 3602 Lanjut ke soal yang kedua Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka Truk pertama memuat 1.200 buah semangka Truk kedua memuat 1.800 buah semangka Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Sama ya kita susun ke bawah Ada 1.200 ditambah 1.800 Kita jumlahkan 0 ditambah 0 0 0 ditambah 0 0 2 ditambah 8 10 ditulisnya 0 Nyimpan 1 1 ditambah 1 2 ditambah 1 3 Jadi jumlah semuanya Buah semangkanya ada 3.000 buah Demikian dulu ya teman-teman Pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like share and subscribe Terima kasih Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.